Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapak di surga, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja, maupun di rumah setiap peserta. Dan Tuhan bimbing arahkan berkati acara firman ini dari awal sampai akhir. Tolong kamu menyampaikan, berikan kekuatan, jatman, pikiran, khususnya suara. Kami titipkan seluruh persiapan khuat banyak kerantangan Tuhan, yang khususnya ditambah ikudang diubahkan sehingga setiap kata yang diusapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Merupakan kebenaran yang bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah semua kami percaya pada kebenaran firman-Mu, dan semua kami mau dan bisa dengan kekuatan dan pertolongan rohmu, menjadi pelaku, penanggap firman, bahkan kalau boleh memberita firman ini kepada orang-orang lain. Tuhan kami sadar, dimanapun dan kapanpun firman disampaikan, setan pasti bekerja. Berikan kami semua kekuatan supaya apapun yang setan lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali lagi mengingat ini acara melalui Zoom, jaga apapun yang berurusan dengan Zoom ini, supaya tidak ada gangguan pada diri siapapun, dari awal sampai akhir, bahkan sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapak berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita masih sampai pada eksposisi dari Lukas 10, akhir 1 sampai dengan akhir yang ke-24. Tetapi kita baca hanya 1 sampai 12 saja, dan penekanannya pada ayat 3 dan ayat 4 saja. Dan saya berikan tema atau topik, bahaya dan sifat mendesak dari pelayanan. Kalau saudara mau pelayanan, dan serius dalam pelayanan yang benar, bahaya itu pasti ada. Dan sifat pelayanan ini mendesak sekali ya. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali, kita tidak tahu kapan kita tidak bisa pelayanan lagi, dan kita tidak tahu sampai kapan orang-orang yang kita layan bisa tetap kita layani, karena siapapun bisa cepat mati. Jadi ada sifat mendesak membuat kita tidak bisa buang-buang waktu dan sebagainya dalam melakukan pelayanan. Mari kita baca dahulu teksnya. Ayat 1 sampai 12 saja, tetapi penekanan pada ayat 3 dan 4 yang saya berikan warna biru ini ya. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kapalnya kepada mereka tuwayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuwayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Pergilah, setungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasukkan suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upaknya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan cerukanlah. Duga debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahulah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saya sudah katakan ayat 3 dan 4 saja, jadi ini poin yang kedua, kalau poin yang pertama kita bahas yang kata sebelumnya itu ya, tuan memang banyak, bekerja sedikit itu kita bahas pada kali yang lalu. Dan ini poin yang kedua, kita membahas ayat yang ketiga, nanti poin yang ketiga, kita membahas ayat yang keempat. Soalnya ayat 3 ini kita baca sekali lagi ya, Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kenapa diterjemahkan sesungguhnya, saya tidak terlalu ngerti. Dalam King James, RFP, NASB, diterjemahkan Behold atau Lihatlah. Dan NIV menghapuskan kata itu. Sekarang saudara, kita bandingkan ayat 3 ini dengan Matthew 10, ayat yang ke-16 dan siang bunyinya hampir sama ya. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Cuma Anda tambahnya bagian belakangnya, sebab itu tidaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kalau di sini kita digambarkan seperti domba, tapi di sini kita digambarkan seperti anak domba. Apakah itu berarti dua ayat ini bertentangan atau tidak cocok satu sama lain? Saya kira tidak ada perbedaan apapun domba atau anak domba dalam persoalan ini. Kita diutus seperti anak domba atau seperti domba ke tengah-tengah serigala, inti dari artinya itu sebetulnya sama. Mungkin Yesus pernah mengatakan domba, pernah mengatakan anak domba, sehingga yang ayat 3 mengutip yang satu, ayat 16 mengutip yang lain. Penekanannya saudara baik, domba maupun anak domba, itu lemah dan tidak punya alat pertahanan apa-apa. Binatang-binatang itu biarpun ada yang lemah, tetapi punya alat pertahanan yang hebat. Boleh dikatakan semua binatang punya alat pertahanan, ular ada yang punya bisa, biarpun dia kecil, tapi bisanya bisa membunuh. Dan ular yang besar, enggak punya bisa, tetapi dicamar lilit, mangsanya sampai mati, dan menelannya, dan sebagainya. Buaya dan banyak bintang buas, kita tahu punya alat pertahanan dan alat penyerangan yang luar biasa. Lalu alat pertahanan dari banyak ikan misalnya, atau binatang di laut, ada yang punya bisa yang luar biasa hebatnya, dan semualah bahkan punya alat pertahanan. Kalau tidak punya alat pertahanan, mereka setidaknya bisa lari cepat. Tapi domba atau anak domba ini tidak punya alat pertahanan apa-apa. Dan yang dibicarakan domba atau anak domba di sini bukan domba yang panduknya besar melengkung, yang lalu seringkali bertabraan, itu cukup punya alat pertahanan, biarpun enggak ada artinya kalau dibandingkan dengan harimau, singa, dan sebagainya. Tapi tetap punya cukup alat pertahanan karena ditabrak dengan tanduknya itu, wah itu kekuatan tabraknya itu luar biasa hebatnya. Tapi domba di sini, domba yang biasa. Mungkin dia punya tanduk, tetapi sama sekali tidak ada artinya sama sekali. Lari cepat enggak bisa, masuk ke dalam tanah enggak bisa, terbang enggak bisa, lalu apa yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak punya alat pertahanan apa-apa. Saya pernah melihat suatu film yang betul-betul terjadi. Ada seorang yang punya banyak domba dan dia lihat ada apa ya domba. Ini luka-luka semua badannya pada bagian punggung belakangnya, bolak-balik luka. Akhirnya dia pasang rekaman video begitu, dan dia lihat yang meluka itu burung. Enggak tahu semacam burung apa, begitulah. Ringgap dan cucuk. Enggak bisa apa-apa domba-nya. Tapi enggak bisa apa luka semua hanya karena burung dan burung itu bukan burung besar, burung kecil. Begitulah banyak domba. Sama sekali enggak punya apa-apa, enggak punya alat pertahanan apa-apa. Nah sekarang lawannya adalah orang dunia yang digambarkan oleh Yesus sebagai serigala. Nah penggambaran ini luar biasa kontrasnya. Domba atau anak domba di suatu pihak, dan serigala di pihak yang lain. Dan penggambaran seperti ini jelas menunjukkan adanya pemberitaan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Karena itu kalau hal seperti itu terjadi, jangan terlalu heran. Terlalu takut juga enggak boleh ya. Karena kita dianyaya atau dibunuh itu hanya bisa terjadi kalau Bapak kita mengizinkan. Tidak selalu dia mengizinkan. Tidak selalu dia mengizinkan. Tapi kalau dia mengizinkan, dia tentu punya maksud yang baik. Jadi saudara, jangan terlalu heran kalau itu terjadi, karena Yesus sudah memperingatkan kita. Kita harus waspada, karena kita diutus dalam planet itu seperti domba atau anak domba ke tengah-tengah orang dunia yang digambarkan sebagai serigala. Karena sudah sebelum kita melanjutkan itu, saya ingin memberikan suatu penaksilan yang salah tentang Matthew 10 ayat 16a ini. George Heron-Burgeon, ini orang yang sangat hebat sebetulnya. Cuma repotnya dia ini tidak pernah sekolah teologi. Dia hanya belajar sendiri, autodidak sebetulnya. Tapi dia memang baca banyak buku. Dianggap sebagai raja dari pengkhodbah. Kalau Calvin adalah raja dari penafsir, kalau Spurgeon dianggap sebagai raja dari pengkhodbah. Tapi mungkin ini efek dari tidak pernah sekolah teologianya. Dia membuat penafsiran yang ngawur modern semacam demikian. Dalam komentar dia tentang Matthew 10 ayat yang ke-16, dia berkata demikian, bagaimanapun juga, misi dari domba kepada serigala merupakan suatu misi yang penuh pengharapan. Karena kita melihat dalam dunia atau alam, tahwa, domba-domba, sekalipun begitu lemah, jumlahnya jauh melebih serigala-serigala yang begitu ganas. Akan datang saatnya, di mana penganiaya-penganiaya akan sama jarangnya seperti serigala. Dan orang-orang kudus akan sama banyaknya seperti domba. Saudara, baik yang saya beri warna merah maupun yang saya beri warna biru, ini ngawur. Di mana kesalahan dari penafsiran sebuah John ini, Saudara? Karena kesalahannya terletak di sini. Ayat 3 ini merupakan suatu kiasan atau perumpamaan. Dan kita harus berhati-hati dalam menarik arti dari kiasan atau perumpamaan. Kalau kita menarik arti terlalu jauh, maka itu membuat penafsiran yang salah. Kiasan atau perumpamaan itu digunakan hanya untuk menekankan satu atau beberapa hal yang sama antara gambaran dan realita atau artinya. Misalnya kalau saya berkata, kamu itu seperti babi. Itu bisa bermacam-macam arti. Bisa seperti babi, itu maksudnya cuma gemuk. Bisa maksudnya jorok atau bau. Bisa mungkin rakus. Tapi tentu saya tidak maksudkan kamu itu warnanya merah muda, lalu berkaki empat, dan buntutnya melengkung, dan sebagainya. Dan saya tidak memaksudkan kalau kamu itu dipotong dan dimasak, lalu rasanya enak. Saya tentu tidak memaksudkan itu. Jadi ada satu atau dua atau beberapa persamaan antara kamu dan babi. Pada waktu saya katakan kamu seperti babi. Atau kalau saya katakan kamu seperti kalerdai. Biasanya maksudnya bodoh. Bukan berjalan kaki empat karena abu-abu, punya buntut. Sama sekali bukan itu. Jadi pada waktu kita tarik arti-arti yang lain, yang bukan merupakan maksud saya, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Karena dalam menafsirkan kiasan atau perumpamaan, kita tidak boleh menyamakan segala sesuatu antara gambalan dan realita atau artinya. Justru itu tujuannya kiasan atau perumpamaan. Kalau memang segala sesuatu yang sama, bukan kamu seperti babi. Kamu sama dengan babi. Maka itu bukan lagi perumpamaan, itu menyamakan. Sudah betul-betul menyamakan. Dan sama sekali itu namanya bukan kiasan atau perumpamaan. Tapi di sini ini kiasan atau perumpamaan. Hanya arti-arti tertentu boleh dianggap sama, tapi yang lain tidak. Nah, yang dipersoalkan oleh Yesus hanyalah kelemahan dari domba dan kekuatan atau keganasan dari serigala. Bukan jumlah domba, jumlah serigala. Kalau jumlah domba dan jumlah serigala. Nah, Ust. Nunggu nanti sekarang pun jauh lebih banyak dombanya daripada serigalanya. Sudah jelas banyak dombanya. New Zealand itu negara yang dombanya jauh lebih banyak dari orangnya. Jangan lagi dari serigalanya. Saya enggak tahu di sana ada serigala atau tidak, enggak pernah pergi ke sana. Tapi dimanapun ada serigala dan sebagainya, tetap dombanya jauh lebih serigalanya. Dan ini tentu bukan arti yang diinginkan oleh Yesus untuk kita ambil dari kiasan yang dia berikan itu. Kata-kata Spurgeon pada bagian akhir itu ya, akan datang saatnya di mana penganeh-penganeh akan sama, jarangnya seperti serigala. Dan orang-orang kurus akan sama banyaknya seperti domba. Andai kata-kata-katanya ini benar, wah kita menantikan suatu waktu di masa yang akan datang, di mana wah enak sekali. Orang ketentu banyaknya luas biasa, orang dunianya sangat sedikit, berarti yang bertopat sangat banyak. Dan sisa sangat sedikit, serigala, maka penganeh dan sebagainya itu menjadi sangat jarang kita menunggu sesuatu masa yang sangat enak. Karena, kata-kata Spurgeon pada bagian akhir itu waktu pertama saya baca itu saya pikir, kok ini kelihatannya menunjukkan bahwa dia mempercayai post-millennialism. Ada empat pandangan tentang kerajaan tribu tahun atau milenium itu ya. Ada amillennialism, ada post-millennialism, ada pre-millennialism, lalu pre itu terbagi dua. Yang dispensationalist pre, dan yang historic pre. Yang menganggap bahwa, kalau post-mill ya, menganggap bahwa dalam kerajaan tribu tahun nanti akan terjadi pertobatan orang-orang kafe dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Dan dunia ini jadi indah, luar biasa. Ini post-mill. Post-mill itu nanti masih belum ya, kerajaan tribu tahunnya belum. Kalau kita masuk ke sana, bertobat dalam jumlah ratusan juta miliartan. Dan dunia ini aman, sejahtera, enak sekali. Setelah itu, itu kerajaan tribu tahunnya ya. Lalu Yesudnya datang kembali. Jadi Yesud datang setelah kerajaan tribu tahun. Itu post-mill. Kalau yang pre-mill, maka Yesudnya datang lebih dulu, baru kerajaan tribu tahun. Nanti akan saya tunjukkan bagannya. Jadi mulai-mulai saya pikir dia itu post-mill ya. Tetapi lalu saya googling tentang apakah Stoy John itu termasuk post-mill. Ternyata bukan. Dia memegang pandangan pre-mill. Saya akan mengasak-sakak untuk melihat ya. Ini gambarnya ya. Kalau ini post-tribulation pre-mill, ya pokoknya anggap saja pre-mill ya. Jadi di sini ada kedatangan yang kedua, lalu milenium, kerajaan tribu tahun. Jadi kedatangan keduanya ini mendahului kerajaan tribu tahun, makanya disebut pre-mill. Sebelum. Datangnya itu sebelum kerajaan tribu tahun. Lalu di sini ada hakiman terakhir. Masa kesukaran besarnya terjadi di sini. Sebelum kedatangan kedua. Setelah masa kesukaran besar, lalu terjadi kedatangan kedua, tribulation-nya sudah tidak ada. Milenium ini masa yang enak. Nanti saudara melihat di sini, terjadi pertobatan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Lalu glorius day for the elect upon earth. Jadi memang ada kemiripan dengan post-mill. Tapi nanti kita akan bahas itu. Ini sekarang saya sudah katakan tadi pre-mill ada dua. Ini yang di atas, ini yang historic pre. Dan yang kedua, ini ada dispensational pre. Dan ini pandangan yang paling populer. Hampir semua karismatik memegang pandangan ini. Setahu saya, cuma gerejanya masa Jepang cerah itu yang karismatik, yang tidak memegang pandangan ini. Lalu sebagian protestan juga memegang pandangan ini. Cukup besar ya, protestan yang memegang pandangan ini. Nah pandangan ini yang percaya rapture itu ya. Jadi di sini ada second coming, kedatangan kedua. Tapi dia datang cuma sampai di awan-awan. Nah orang-orang yang percaya, diangkat, mumpul, hilang semua. Jadi kalau ada dua orang naik sepeda motor, satu percaya, satu enggak. Yang percaya ini yang nyetir, tahu-tahu hilang dia. Wah ini indolosor, enggak karu-karuan yang gonceng ini. Karena yang nyetir tahu-tahu hilang. Dan lain-lain sebagainya. Bayangkan kalau naik pesawat, lalu pilotnya Kristen, lalu pilotnya hilang, dan co-pilotnya juga hilang. Wah ini buyar, enggak karu-karuan. Tapi itulah ajaran mereka, saudara. Ada rapture, orang-orang yang percaya diangkat semua, naik ke surga, lalu terjadi masa kesukaran besar. Lalu di sini ada second coming lagi, with the church, datang kembali dengan atau bersama gereja. Tadi dia datang untuk gereja, gerejanya diangkat, orang percaya diangkat, lalu di baku surga. Sekarang dia datang bersama dengan gereja, sampai turun ke bumi. Kalau tadi cuma di awan-awan. Sekarang sampai turun ke bumi, dan mendirikan kerajaan tribut tahun, lalu ada penghakiman terakhir. Karena tribulation-nya terjadi di sini, maka kelihatannya mileniumnya ini juga masa yang enak, kelihatannya seperti itu. Jadi tidak terlalu berbeda dengan yang di sini. Jadi ini historic pre, ini dispensationalist pre, ini sekalipun yang paling populer dari empat pandangan. Bagi saya, ini adalah pandangan yang paling salah. Tidak ada dasar apapun mengatakan Yesus datang kembali kedua kalinya, dibagi dalam dua tahap seperti ini, dua A dan dua B kalau saya mau katakan. Sebetulnya dalam hal ini terjadi tiga kali kedatangannya. Kedatangan pertama kan di sini. Natal, kalau di sini dia mati. Ini kedatangan kedua, ini kedatangan ketiga. Tidak ada dari mereka menyebut tiga kedatangan. Tapi sebetulnya tiga kedatangan. Dan tidak ada dasar Alkitab apapun untuk hal seperti itu. Sekarang post mail, mengapa saya tadi menduga bahwa Spurgeon teman post mail, kita sekarang ada di sini. Mileniumnya ini belum ya. Nanti kapan saya tidak tahu terjadi milenium itu betul-betul seribu tahun. Dan ini masa yang sangat menyenangkan. Orang kafir bertobat banyak sekali. Dunia ini akan damai, sejahtera, tidak ada perang. Wah, pokoknya enak sekali. Nah, setelah kerajaan seribu tahun ini, lalu ada kedatangan kedua, sekaligus penghakiman terakhir. Semua tiga ini percaya seribu tahun biasanya sungguh-sungguh dianggap seribu tahun ya. Poluvia. Tapi lain dengan amillenialisme ini. Ini kepercayaan saya dan kebanyakan orang reform. Sebagian orang reform memegang post mail, tetapi sangat jarang yang memegang pre mail. Kalau yang di sini saya kira tidak ada. Tetapi amill ini saya kira mayoritas. Jadi kalau amill ini ada yang mengatakan mulai kedatangan pertama sampai menjelang kedatangan kedua. Ini enggak berimpit ya. Lihat ada celah di sini. Tapi yang ditulisan ini mengatakan mulai Pentecostal. Hari Pentecostal itu setelah salib. Jadi mulai sini. Enggak terlalu pasti mulainya di mana, tetapi yang saya pelajar itu mulai kedatangan pertama. Sampai hampir kedatangan kedua. Nah, milenium atau kerajaan seribu tahunnya itu tidak dihurufiakan. Dianggap sebagai bilangan simbolis, bilangan cempurna yang hanya Allah yang tahu. Dan memang mulai Pentecostal pun sampai sekarang ini sudah 2000 tahun, Yusufnya belum datang. Tapi itu enggak masalah dengan pandangan ini karena mileniumnya itu tidak dianggap seribu tahun hurufiah. Dan kalau menurut anggapan ini, kita sekarang ini hidup di dalam kerajaan seribu tahun. Kerajaannya dianggap kerajaan rohani, bukan kerajaan jasmani. Nah, lalu di celah yang sempit ini, katanya dilepaskan. Ini bisa dilihat dalam wakil pasal yang ke-20. Terjadi masa kesukaran besar dan sebagainya. Lalu Yesus datang kedua kalinya, setanya dihancurkan, dan penghakiman terakhir terjadi. Jadi kalau kita melihat, kalau kita memang percaya amil ini, makin mendekati akhir jaman ini, makin banyak penderitaan. Saya menganggap ini sebagai pandangan yang Alkitabiah dan yang lain saya sama sekali tidak percaya. Mana bisa makin dekat akhir jaman, nanti makin bagus jamannya. Lalu makin banyak orang percaya. Sekarang saja makin lama, makin banyak perigalanya, makin banyak Kristen KTP-nya, makin banyak orang-orang sesatnya, tambah dekat akhir jaman, tambah enggak karu-karuan, terjadi masa kesukaran besar dan masa penyesatan atau kemurtatan besar, itu semua menjelang akhir jaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nanti di sini, ini sudah luar biasa kalau setannya dilepas. Apakah setan tadi dikungkung itu mutlak? Tidak. Hanya dibatasi. Waktu 20 itu tidak ditaksirkan setan betul-betul dikurung, enggak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Dia hanya dibatasi. Itu penaksiran dari orang-orang amil. Jadi nanti dia diberikan kebebasan. Nah itu yang silakak bagi orang-orang Kristen. Tapi tetap kita tidak di tangan jatan, kita tetap di tangan Tuhan. Tapi saya berikan penjelasan singkat seperti ini, supaya saudara bisa melihat mengapa saya tadi menganggap atau memperkirakan dia termasuk post mail, tetapi ternyata dia termasuk pre mail. Jadi enggak salah juga pre mail, karena sama-sama dalam seribu tahun itu serigalanya sedikit, dombanya banyak, dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang domba banyak, domba dalam arti huruf ya, sekarang pun domba lebih banyak dari serigala sampai kapanpun mungkin akan seperti itu. Saudara, ini perbandingan-perbandingan itu yang sudah saya berikan di situ, saya tunjukkan tadi. Sekarang saya teruskan. Sekarang saya bacakan kata-kata Leon Morris Mereka tidak pergi pada suatu tugas yang mudah. Saudara, kalau kita diutus pada pelayanan, jangan anggap itu sesuatu yang enteng. Kita tidak diutus pergi pada suatu tugas yang mudah. Anak domba di tengah-tengah serigala tidak berada dalam sikon yang sangat diinginkan. Siapa yang sedang domba diutus ke tengah-tengah serigala? Ini sangat tidak menyenangkan. Fiasan ini menunjukkan baik pada bahaya maupun pada ketidakberdayaan. Kalau tidak berdaya tetapi aman, enggak masalah bukan? Kalau bahaya tetapi kita powerful, kuat sekali. Ya enggak apa-apa juga. Ini kombinasi dari dua ini ada dalam bahaya, tapi tidak berdaya, lemah. Nah ini dua kombinasi yang menakutkan sebetulnya, dan itulah yang Yesus gambarkan. Pada waktu dia katakan, aku mengutus kamu seperti domba, katakan-katakan serigala. Pelayan-pelayan Allah dalam arti tertentu selalu tergantung pada belas kasihan dari dunia. Tapi jangan minta belas kasihan sama dunia, saudara. Minta belas kasihan sama Tuhan kita. Dan dalam kekuatan, mereka sendiri tidak bisa menangani sikon dalam mana mereka berada. Enggak berdaya. Mereka harus memandang kepada Allah. Jadi biarpun dia berkata dalam arti tertentu tergantung pada belas kasihan dari dunia, tapi jangan mengemis belas kasihan kepada dunia. Itu mempermalukan Tuhan. Kita mengemis kepada Tuhan kita sendiri. Memandang kepada Allah dalam ketidakberdayaan kita, dalam bahaya di mana kita berada, kita memandang kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, jangan mengandalkan kekuatan orang lain, tetapi mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mereka akan seperti anak-anak domba. Dalam konteks yang agak mirip, Mati 10 dan 16 menuliskan domba di tengah-tengah serigala. Apakah ini tidak menunjukkan ketidakberdayaan sepenuhnya? Bahaya yang ekstrim? Demikianlah kelihatannya. Tetapi perhatikan kata aku yang ditekankan dalam aku mengutus kamu, Mati 10 dan 16, yang sedang berbicara tidak kurang atau tidak lebih kecil dari kembala mereka. Kalau yang berbicara itu pendeta, tidak terlalu ada artinya. Tetapi yang berbicara ini tidak kurang dari Yesus. Gembala kita yang baik. Karena itu, itu sesuatu yang sangat penting. Aku mengutuskan. Memang mengutusnya seperti domba atau anak domba ke tengah-tengah serigala. Bahaya ekstrim tidak berdaya sepenuhnya, tapi ingat, aku mengutus kamu. Terpisah dari dia. Pasti mereka ada dan akan ada dalam sikon yang tanpa harapan. Tetapi diperintahkan olehnya, sebagai utusan-utusannya, kebalikannya lah yang benar. Jangan terjun dalam pelayanan dengan takut-takut. Kalau dilihat dengan mata Jasmani kelihatan menakutkan. Dunia jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, dan membahayakan. Kita lemah, tidak punya pertahanan, dan ada dalam bahaya yang sangat besar. Tapi kita tidak boleh mengarahkan pemikiran kita pada hal itu. Pemikiran kita diarahkan kepada kata-kata, aku mengutus kamu. Yesus yang mengutus kita. Kalau dia yang mengutus kita, kita aman. So, pada waktu murid-murid terkena badai dan ketakutan di Danau Galilea itu, sebetulnya mereka tidak perlu takutkan, yang mengajak menyebrang itu siapa? Yesus yang mengajak menyebrang. Dan mereka mengikuti kata-kata Yesus itu, mereka naik ke atas perahu, lalu naik ke atas perahu, mereka menyebrang. Dan di tengah-tengah danau, terkena badai yang luar biasa hebatnya. Sebetulnya mereka tidak perlu takut. Apakah Yesus mengajak mereka ke atas perahu, supaya mereka binasa semua? Kalau dia mengajak, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia tahu apa yang dia akan lakukan pada waktu terjadi bahaya badai dan bagiannya. Apakah dia tidak tahu akan terjadi badai? Dia pasti tahu. Dia sengaja bawa ke sana. Sama seperti ini. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Bahaya? Iya. Dia tahu. Tapi saudara, aku mengutus kamu untuk kata-kata dia. Itu yang perlu diperhatikan. Saudara, kalau dalam ayat 3 ini, hanya digunakan kata Yunani apostelu, itu memang artinya aku mengutus. Tetapi dalam ayat 10 ayat 16, digunakan agak berbeda. Ego apostelu. Memang sama artinya, aku mengutus, tetapi kata akunya ditekankan. So, dalam bahasa Yunani, juga bahasa Ibrani, subyeknya itu biasanya sudah masuk dalam kata kerjanya. Jadi apostelu itu, aku mengutus. Itu sudah ada kata akunya. Tapi Matius 10 ayat 16, ditambahkan kata ego yang artinya aku. Apostelonya ini sudah aku mengutus. Kenapa ditambahin ego lagi? Berarti itu ditekankan. Maka saya tuliskan di sini, aku mengutus, dan akunya saya garis bawahi. Mungkin perlu saya cetak tebel, karena memang ini ditekankan. Jadi itu menekankan kata aku itu. Bukan orang lain yang mengutus. Bukan pendeta. Bukan orang tua. Bukan negara. Bukan presiden. Presiden mungkin punya power, tapi dia itu tidak maha kuasa. Tapi Yesus itu maha kuasa. Dan dia yang mengutus. Jadi fakta bahwa Yesuslah yang mengutus kita. Merupakan suatu penghiburan bagi kita. Sekalipun kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tapi bagaimana saya bisa yakin akan fakta bahwa Yesus mengutus saudara? Kalau saudara tidak yakin akan panggilan pelayanan saudara? Karena saudara, saya berulang kali katakan jangan melayani sembarang melayani. Jangan jadi pendeta, kecuali saudara memang dipanggil jadi pendeta. Jangan jadi pelayan Tuhan dalam bentuk apapun, guru sekolah minggu, chairman, atau apapun. Kecuali seorang yakin bahwa Tuhan memang memanggil saudara melayani dalam hal itu. Kalau kita yakin akan panggilan kita, maka kita bisa menggunakan kata-kata aku mengutus kamu itu sebagai suatu penghiburan. Tapi kalau kita tidak yakin akan hal itu, bagaimana kita tahu yang mengutus kita siapa? Kita mau terjun pelayanan maunya kita sendiri, berarti aku mengutus diriku sendiri. Bukan Yesus yang mengutus aku. Kalau orang tua kita menginginkan kita jadi pendeta, dan kita terjun dalam kependetaan, orang tua kita mengatakan aku mengutus kamu. Bukan Yesus. Dan itu tidak ada jaminan apa-apa mereka sama lemahnya dengan kita. Siapapun yang mengutus kita dalam pelayanan, kita harus yakin akan panggilannya untuk yakin, untuk bisa yakin bahwa kata-kata Yesus, aku mengutus kamu, terlaku untuk kita. Dan dengan demikian, memberikan kita rasa aman. Apakah rasa aman itu begitu mutlak, sehingga kita tidak mungkin dianyai, tidak mungkin dibunuh? Tidak. Bisa sih bisa. Tidak semutlak itu, saudara. Mutlak ditinjau dari surat Tuhan. Tidak mutlak dari surat pandang kita. Bisa Tuhan membuat kita menerita? Bisa Tuhan membuat kita dibunuh? Kalau sampai dia mengizinkan kita dianyai, ditangkap, dimasukkan penjara, dibunuh, maka itu berarti dia menganggap itu baik bagi kita dan akan membawa kebaikan bagi orang-orang kesan yang lain. Nyatanya Rasul-Rasul Kristus itu dari 12 Rasul murid yang 12 itu, saudara, hanya Judas mati gantung diri dan Yohanes mati tua alamiah, tapi yang lain 10 semua mati syahid, Paulus juga mati syahid, dan orang-orang kesan abad pertama banyak sekali mati syahid. Saudara, kenapa? Dia dibiarkan. Dia punya maksud. Tapi saudara, dia mengizinkan dengan maksud baik dan tujuannya membawa kebaikan bagi kita. Baik bagi kita yang mati syahid itu, maupun bagi orang-orang kesan yang lain melihat ada orang kesan yang mati syahid. Jangan anggap bahwa ini suatu penghiburan bahwa kita itu aman secara mutlak dari sudut pandang kita. Aman secara mutlak dari sudut pandang Tuhan. Itu beda dengan aman secara mutlak dari sudut pandang kita. Kalau dia izinkan kita mati syahid dan baginya, kita masuk surga dan itu aman dari sudut pandang Tuhan. Tetap aman. Tapi kalau dari sudut pandang kita, wah ditangkap itu sudah menakutkan, di penjara, disiksa, lau mati syahid, menakutkan. Kita merasa itu tidak aman secara mutlak. Ya emang beda. Tapi kita harus belajar melihat dari sudut pandang Tuhan dan percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan menimpa kita, kalau kita adalah anak-anak yang sung-sunguh, apalagi kita mengikuti panggilannya yang mengatakan aku mengutus kamu. Nah, kita aman secara mutlak. Dan kita bandingkan mati 10-28 sampai dengan 30. Dan janganlah kamu takut orang mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Saudara, diutus seperti domba ke tangan-tangan serigala. Dunia itu serigala. Dan seringkali mereka punya kekayaan, punya power, dan bagainya. Bisa tangkap kita, bisa siksa kita. Lucu, saudara ya. Seperti kalau yang Kristen menghina yang agama mayoritas, hukumannya 10 tahun penjara. Kalau kebaliannya yang terjadi, banyak yang lolos, dan yang terhukum pun dihukum berapa? Berapa bulan? Bentok, saya enggak tahu berapa. Dan ini leluconnya negara ini, saudara ya. Kalau memang undang-undang itu memang mau diberlakukan, berlakukan secara fair. Tetapi diberlakukan secara kacau, balo, tidak karun-karun seperti itu, sama sekali tidak ada keadilan. Tapi saudara, ketidakadilan itu nanti akan dibuat jadi adil dalam penghakiman akhir jaman. Saudara, ayat ini mengatakan, jangan takut. Kita memang diutur seperti domba ke tengah-tengah serigala. Serigalanya kuat, serigalanya puas, serigalanya ganas, dan serigalanya curang dalam menerapkan hukum. Tetapi tetap dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka. Dikatakan mereka itu dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Seandainya mereka bunuh kita, betul-betul kita mati. Kita masuk ke seharga, jiwa kita selangat. Mereka tidak bisa apa-apakan itu. Karena itu dikatakan janganlah takut. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan bayi jiwa maupun tubuh dalam neraka. Kalau saudara, karena takut, lalu tidak berani ikut Kristus. Ini dalam PA kali yang lalu saya jelaskan, kelompok pertama dari wakil 21 S8, kelompok pertama atau ranking pertama yang masuk neraka. Saudara, kita harus takut kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Kalaupun ikut Kristus dan melayani dia itu kelihatannya menakutkan, kelihatannya sulam, dan sebagainya, tetap tidak usah takut. Mereka cuma bisa bunuh tubuh. Tapi kalau saudara takut pada mereka dan tidak takut pada Allah, Allahnya bisa bunuh tubuh dan jiwa saudara. Masukkan saudara ke dalam neraka. Lanjutkan saudara, bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar gendak Bapak. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 30 masih ditafsirkan sesuai dengan atau searah dengan ayat 29-nya. Burung pipit itu burung murah. Tapi seekor pun tidak akan jatuh, tidak akan mati di luar gendak Bapak. Rambut kepalamu itu remeh kelihatannya. Tetapi satu lembar pun tidak akan jatuh kalau bukan gendak Tuhan. Itu mengartikannya masih searah dengan ayat 29-nya. Jadi kalau yang di atas ini kelihatannya mereka itu bisa membunuh tubuh kita. 29 dan 30 itu mengatakan memang bisa, tapi itu hanya kalau Tuhan kita menghendaki. Jadi nasib kita bukan di tangan mereka, serigala-serigala itu, tetapi di tangan Tuhan kita atau Bapak kita. Hanya kalau dia menghendaki, dan kalau dia menghendaki berarti itu untuk kebaikan kita dan kebaikan orang-orang Kristen yang lain, baru kita bisa ditangkap, dianiaya, di penjara, atau bahkan dibunuh. Tapi kalau dia tidak menghendaki, mereka menjama selembar rambut kita pun tidak akan mampu. serigalanya ganas, tapi gembala kita jauh lebih kuat dari serigalanya. Sekarang mari kita baca matah 28-19-20. Karena itu pergilah, jadi karena semua bangka muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh hulus, dan adalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini pemutusan yang dilakukan oleh Yesus, ini berlaku untuk semua muridnya pada saat itu, tetapi karena adanya ayat ini, para murid yang diutus itu disuruh mengajar mereka yang sudah diinjili, sudah dibaptis, dan sebagainya, disuruh mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti disuruh nginjil juga kan. Perintah pertama ini diberikan kepada Rasul-Rasul, tapi Rasul-Rasul disuruh menginjili, dan membaptis, dan sebagainya, dan mengajar mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti penginjilan yang Yesus perintahkan kepada mereka ini, mereka disuruh mengajarkan ke sana juga. Berarti semua orang Kristen itu diperintahkan untuk memberitahkan injil. Saya punya buku tentang penginjilan, dan ada banyak metode penginjilan. Karena saya orang yang senang argumentasi, maka saya menyusun buku yang menginjil menggunakan argumentasi. Tapi kalau saudara enggak cocok dengan cara itu, mau pakai cara EE atau cara lain, pokoknya saudara tinggal pergi ke tuku buku Kristen dan beli, beli sebanyak mungkin, banyak metode pelajari sendiri semuanya, dan saudara bisa memilih yang cocok untuk diri saudara, untuk pribadi saudara. Saya enggak terlalu cocok dengan EE. Saya biasanya cuma gunakan dua pertanyaan diagnoso itu. Kalau hari ini kau mati, atau malam ini kau mati, apa yakin masuk surga? Dan itu pun saya sederhanakan. Pertanyaan kedua, kalau kamu masuk surga, yakin masuk surga, alasanmu apa? Saya cuma katakan begitu saja. Saya sederhanakan. Jadi saya pakai itu saja. Tapi EE selanjutnya enggak saya pakai, karena saya enggak senangnya enggak cocok dengan saya. Saya enggak bilang EE itu buruk. Mengapa enggak cocok dengan saya? Itu menuluh. Saya ngomong terus, dia kayaknya dengar terus. Di negara yang seperti Indonesia memungkinkan. Orang sungkan yang dengar. Tapi kalau di tempat-tempat yang kayak di barat, orangnya enggak sungkan. Kalau dipotong tengah jalan, dibantah, diusir, dan sebagainya, itu bisa terjadi. Jadi saudara, saya lebih cocok dialog. Jadi dia bisa ngomong juga, dan saya mendapatkan mendapatkan informasi seberapa banyak dia ngerti dari apa yang saya katakan. Dan dia setuju, enggak setuju, terlihat dari balasannya dia. Jadi saya lebih senang ngomong dialog begitu, enggak harus debat. Tapi kalau perlu debat, ya debat. Jadi saudara, belajar lah ninjil. Merakutkan? Ya. Setan paling benci orang Kristen yang ninjil. Dan setan otomatis paling benci orang-orang Kristen yang mendukung pendeta yang ninjilnya banyak. Mendukung gereja yang ninjilnya banyak. Saudara masuk gereja yang ninjilnya banyak, termasuk juga orang yang akan diserang oleh setan. Karena itu dengan kehadiran saudara sudah mendukung. Kalau dengan keuangan dan pelayanan lebih mendukung lagi, maka itu membuat diri saudara jadi sasaran paling hebat dari setan. Pokoknya semua yang ninjil. Katakanlah begini ya. Nginjil itu kasarnya. Kita menghasut, kalau bahasa Jawanya ngejok-ngejok itu ya. Anak-anak setan itu kita hasut. Supaya mengkhianati Bapak mereka. Lalu percaya Yesus menjadi anak Allah. Menjadi lawan dari Bapak mereka. Bagaimana Bapaknya enggak ngamuk? Yang ngamuk lah. Tapi kalau sejarah cuma pelayanan-pelayanan biasa-biasa saja yang enggak ada hubungannya dengan injil. Apalagi cuma melayani gereja yang tidak karu-karuan. Ini bisa-bisa malah mendukung setan. Melayani, menginjil, itu menjadikan kita sasaran setan yang paling utama. Tapi enggak usah takut, karena di sini pun ada jaminan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Laki-laki siapa yang menyertai? Aku yang menyertai. Dan menyertai senantiasa sampai kepada akhir jaman. Perintah untuk menginjil ini sama seperti perintah seperti kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tapi kalau di sana dikatakan, aku mengutus kamu di sini, dikatakan, aku menyertai kamu. Sama-sama enggak perlu takut. Bahaya? Ya. Pelayanan itu membahayakan? Ya. Khususnya penginjilan. Tetapi aku mengutus kamu. Aku menyertai kamu. Sekarang, Mady Hendri, saudara. Mereka harus pergi dengan suatu harapan tentang kesukaran dan penganiayaan. Harapan itu maksudnya, mengharapkan bukan dalam arti moga-moga dapat penganiayaan, moga-moga dibunuh. Bukan seperti itu tentu saja. Tapi ya, mesti terjadi. Enggak bisa tidak, saudara. Lihatlah, aku mengutus kamu sebagai anak-anak domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi pergilah. Dan ambillah keputusan untuk membuat yang terbaik darinya. Ini bukan tugas yang gampang. Tapi dalam keadaan yang sukar itu, lakukanlah hal yang terbaik. Itu saja yang dia minta. Dan saya ulang kata-kata dalam arti 10 ayat 16 ini, karena saya akan memberikan komentar Adam Clark tentang ayat ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu ceritik seperti ular dan tulus seperti marpati. Adam Clark memberikan tafsiran sebagai berikut. Ia yang dipanggil untuk memberitakan Injil, dipanggil untuk menerima suatu keadaan ceripayah yang konstan dan penderitaan yang seling. Siap untuk itu? Ingat, saudara. Dia sudah lebih dahulu menderita bagi kita. Pada waktu dia menderita dan mati untuk memikul hukuman dosa-dosa kita. Sekarang kita dipanggil untuk menderita bagi dia, itu tidaklah terlalu banyak. Saya lanjutkan. Ia yang mendapatkan keadaan yang nyaman dan kesenangan sebagai konsekuensi dari penerimaan tugas pelayanan, tidak memberitakan Injil ataupun diutus oleh Allah. Jadi kalau ada orang-orang ngaku dia itu diutus untuk melayani, dan dia melayani, dia buka gereja dan sebagainya, tapi semuanya nyaman dan senang, semuanya lancar, mulus. Saya punya satu teman yang setiap cerita kepada saya tentang gerejanya dia, baru buka di sini, ada orang nyumbang 200 juta. Baru buka di sini, ada orang lagi. berikan sekian. Buatnya berlimpah-limpah semuanya secara lancar dan sebagainya. Dari situ saya meragukan orang ini melakukan pelayanan yang benar. Karena orang yang melakukan pelayanan yang benar itu mendapatkan problem, mendapatkan bahaya secara konstan, penderitaan yang sering. Saya tanya mesti menyerang. Kenapa gerangan orang ini melayani, tetapi lancar semua saya tanya, kelihatan kayak nggak menyerang. Maka berlaku kata-kata R.M. Club bagian ini. Ia yang mendapatkan keadaan yang nyaman dan kesenangan. Sebagai konsekuensi dari penerimaan tugas pelayanan, dia itu tidak memberitakan inyat ataupun diutus oleh Allah. Kalau setan melihat orang ini ajarannya nggak karu-karuan, setan melihat gereja ini nggak beres, dia bahkan bisa berkati gereja itu. Nggak usah serang. Buat apa? Gereja itu sudah pro dia kok. Ada apa dia serang? Nanti malah bertobat, diberkati. Sudah, kalau sudah ada langsung gereja yang semuanya serba enak. Introspeksi dan lihat, ini benar gereja apa bukan? Jangan-jangan saya ikut kelihatannya gereja padahal rumah berhala. Jika ia melakukan pekerjaan dari seorang penginjil, baik orang-orang jahat dan setan-setan akan menantangnya. Yang betul-betul nginjil, mesti dimusuhi. Tidak bisa tidak. Banyak musuh, banyak penderitaan. Makin semuanya lancar, makin memerlukan introspeksi, kita melayani Tuhan atau bukan? Sekarang mari kita lihat dalam kisah Rasul 9, ayat 15-16. Ini dalam bagian ini terjadi setelah Saulus itu mendapatkan penglihatan Yesus di Arabah, menjadi putar dan sebagainya. Ini Tuhan mengutus Ananias untuk sembuhkan dia dan membaptis dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, jadi waktu Ananias disuruh, Ananias takut. Loh, orang ini menganias gereja. Tapi Tuhannya berkata apa? Pergilah. Sebab orang ini, Saulus ya, yang belakang menjadi Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, perhatikan apa yang akan ditunjukkan, bagi dia untuk memberitakan nama Yesus, apa yang menunggu dia, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus memang diutus untuk memberitakan Injil, dipanggil secara mujizat. Tidak persoalan panggilan mujizatnya, tetapi urusan pengutusan dia, menjadi misionaris, memberitakan Injil, berkata orang-orang non-Yahudi. Dan Yesus berkata, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Aku akan tunjukkan kepadanya. Dan ini sudah berlaku untuk semua orang yang betul-betul memberitakan Injil. Mesti mendapatkan banyak penderitaan. Jadi sudah hati-hati justru, Mbak Tuhan yang selalu ceritakan kesuksesan pelayanannya, tanpa ada tantangan atau halangan yang berarti. Jadi tidak ada tantangan atau halangan sama sekali, itu tentu tidak mungkin. Kita hidup di dunia, tentu ada penderitaan. Bisa karena COVID? Bisa. Halangan dan penderitaan tentu bisa, tetapi relatif sedikit. Perlu diragukan keasliannya. Saya pakai Amba Tuhan. The Bible Acclusion Commentary, Siapapun yang menerima atau menganggap Yesus Kristus secara serius, Yesus berdarah anggap serius. Secara ikut dia itu tidak main-main. Melayani dia tidak main-main. Percaya dia, tidak percaya asal-asal tidak. Serius. Pasti menjadi target atau sasaran dari setan. Ini baca nama ini gimana ya? Fans atau gimana? Hesner sering memberitahu para pendengarnya, kebanyakan anggota gereja tidak memberi iblis problem atau gangguan yang cukup untuk membangkitkan oposisinya. Saudara, kata-kata ini yang ingin saya tekankan ya. Kebanyakan anggota gereja tidak memberi iblis problem atau gangguan yang cukup untuk membangkitkan oposisinya. berarti saudara tidak cukup serius dengan Yesusnya. Saudara tidak memberitahkan injil atau tidak melayani, atau saudara melayani tetapi melayani gereja yang salah, sehingga malah menjadi berkah bagi setan. Atau saudara menginjil tapi memberitahkan injil yang berbeda, maka saudara tidak cukup memberi gangguan atau problem kepada setan. Sehingga dia biarkan saudara-saudara. Kata-kata ini menyedihkan, tetapi ini benar. menyedihkannya adalah kebanyakan anggota gereja. Bukan sedikit, bukan minoritas. Kebanyakan, mayoritas ini. Anggota gereja tidak memberi iblis problem atau gangguan yang cukup untuk membangkitkan oposisinya. Makanya kebanyakan orang Kristen tidak terlalu menderita. Tapi makin sederhana memberitahkan injil, makin sederhana mendukung gereja yang benar, dan makin sederhana melayani sungguh-sungguh sesuai dengan Tuhan, makin sederhana digempur habis-habisan. Lebih-lebih makin sederhana hidup lagi kudus, makin kudus, dan dengan itu makin memuliakan Kristus, makin sederhana oleh setan. Coba introspeksi. Termasuk anggota gereja yang kebanyakan ini atau yang minoritas. Yang minoritas, serius dan diserhana oleh setan. Menderitanya banyak. Kalau saudara-saudara termasuk yang kebanyakan, ini bisa KTP, bisa Kristen yang asal-asalan. Kristen si Kristen, tetapi asal-asalan. Masuk sorga pinggiran nanti. Saudara-saudara, makin benar pelayanan kita. Makin banyak gangguan dan penderitaan yang akan kita alami sebagai akibat pekerjaan terletam. Sekarang kita selesai dengan ayat yang ketiga. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yang membahas ayat yang keempat. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut itu, jelas ini ujian imannya. Harus berpercaya, trust dia akan mencukupi. Karena dia yang mengutus. Tapi jangan memberi salam ini aneh. Apa maksudnya? Mari kita membahas saja ya. Pertama poin A, biarpun kelihatannya jelas, tetapi perlu dibahas. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Kata bekal ini salah terjemahan. Tidak tahu diterjemahkan dari mana. King James, script. Itu dompet atau kantong. RSV, NIV, dan NSV, bag atau kantong juga. Dan Lensky memberikan komentar seperti ini. Dengan melarang membawa suatu balantion, ini kata Yunaninya, kantong uang, Yusuf ingin mereka untuk tidak membawa uang untuk membeli makanan dan kebutuhan-kebutuhan. Dengan tidak mengizinkan pera atau kantong kecil atau dompet, ia ingin mereka untuk tidak membawa persediaan dan sebagainya. Lalu ditambahkan atau kasut atau sandal. Betulnya sandal ya karena orang sana tidak punya kasut. Tidak ada kasut, mereka pakai sandal. Tidak berarti mereka harus pergi dengan pelanjang kaki. Mereka tidak boleh membawa sandal ekstra, itu maksudnya. Tetapi harus pergi sebagaimana adanya mereka dengan sandal yang mereka pakai. Tak dikatakan apapun tentang pakaian yang lain, tetapi ternyataan berkenaan dengan sandal juga berlaku untuk itu. Tidak boleh ada pakaian atau jubah, serban atau tongkat, dan sebagainya. Di sana tidak boleh ada pelengkapan sama sekali. Ini sebagian tujuannya menguji iman mereka untuk percaya. Orang bawa sandal. Tidak boleh. Kalau sandalnya rusak, nanti mesti telanjang kaki gimana? Tidak boleh bawa baju ekstra. Kalau bau gimana? Kalau sobek gimana? Pertayakan. Kalau dia suruh seperti itu, dia akan jaga supaya tidak rusak. Jadi memang di satu sisi ini ada ujian iman di situ, tapi di sisi lain. Supaya geraknya cepat. Tidak banyak yang dibawa. Berarti kalau saudara mau pergi ke luar negeri, bawaannya se-koper besar. Ini, wah, setiap mau pindah, ini toh-toh-toh setengah masih. Ini tidak apa-apa, mau pindah, pindah. Terus saya bikin catatannya. Kata Yunani Valention itu diterjemahkan puni-pundi dalam terjaman LAI, dan kata Yunani Pera diterjemahkan secara salah sebagai bekal oleh LAI. Tadi saya bahas di atas itu ya. Sekarang lain sikit saya lanjutkan ya. Ini tidak melibatkan kesukaran khusus, tetapi membuang semua kekhawatiran tentang kebutuhan jasmani. Ia yang mengutus mereka akan menyediakan bagi mereka dalam semua hal. Mereka harus belajar untuk percaya sepenuhnya, lukas 20-35, dan dengan demikian mengalami kebahagiaan dan kepuasan yang berjalan bersama dengan kepercayaan. Sebagaimana mereka mempercaya ajarannya, demikian juga mereka harus mempercaya firmannya berkenaan dengan segala sesuatu yang menopang kehidupan atau kesehatan. Ingat ya, ini berlaku untuk mereka saat itu saja ya. Mayoritas perintah-perintah di situ itu berlaku untuk mereka saja. Tidak berlaku untuk kita. Jadi sebenarnya diundang satu gereja, tidak tahu di luar pulau, lalu tidak membawa pakaian ekstra, dan sebagainya, doa ikuti Tuhan Yesus kok. Tidak bawa duit, tidak bawa apa-apa sama sekali, tidak bawa apa-apa. Belondang. Bisa-bisa diusir. Bukan karena apa, tapi karena bau. Peringatan, tidak bawa baju ganti. Jadi hati-hati dalam menerakan ini, ini berlaku untuk mereka ini saja. Sekarang kita lanjutkan, lukas 22, 35, dan 36a, ini kan dia memberikan lukas 22, 35, sebagai referensi, saya belaskan sampai 36a, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu, nanti ada membawa buni-buni bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Berarti Tuhan Yesus memang jelas-jelas, memang mencukupi mereka. Pada waktu dia mengutus mereka, jangan bawa apa-apa, dia bertanggung jawab, atau salah itu. Memang kalau saudara diutus seperti itu, ya boleh, jangan bawa apa-apa. Malah tidak boleh bawa apa-apa. Tapi kita sekarang, ayat itu tidak berlaku untuk kita. Kita mesti lihat konteksnya, yang jelas berlaku hanya untuk mereka, tidak berlaku untuk kita. Nah, pengutusan 12 murid, maupun pengutusan 70 murid, berlaku hanya untuk mereka. Makanya mereka diutus kepada Yahudi saja. Apa kita juga diutus kepada Yahudi saja? Samaria saja tidak boleh. Apalagi orang non-Yahudi, apa kita diutus seperti itu? Jelas tidak. Makanya jangan ngawur, terapkan semua ini, terapkan sama dengan kita. Sekarang mari kita lihat Willem Harrison, letakkan kepercayaanmu kepada Allah. Ia akan menyuplai semua kebutuhanmu. Adalah apa yang Sang Juru Selamat maksudkan. Saudara, ini memang tidak kita terapkan secara huruf ya, tetapi bisa kita terapkan yang mirip-mirip. Pada waktu saya masih calon, hamba Tuhan waktu itu ya. Saya ada di gereja Elios Malam, jalan termapan nomor 8 Malam, dan gereja itu bukan gereja yang kaya. Dan kami punya suatu gereja cabang di Magetan. Sebetulnya gereja itu gereja Pentecostal, tetapi mungkin karena mereka kekurangan duit, mereka minta masuk ke bawah gereja kami, dan diterima. Dan lalu suatu kali kami itu pergi ke sana untuk mengajarkan KKR. Saya ikut karena saya, ya selain saya calon nama Tuhan, saya juga guru sekolah Minggu. Saya pada saat itu, melakukan KKR untuk anak sekolah Minggunya. Jadi ada kakak saya, lalu ada satu majelis lagi, lalu ada pendeta saya dan istrinya, saya lupa, atau penginjil saya, penginjilnya juga ikut tonton, saya lupa, lima atau enam orang, saya kira enam orang, ingat saya kalau saya tidak salah ingat. Kami bawa duit cuma sedikit, karena memang gerejanya tidak punya duit. Jadi ya berbekalkan iman saja pergi ke sana, duitnya hanya sedikit. Nah kami lalu, itu bukan di Magetan ya, kami kalau tidak salah tidur di kota Ngerong yang dekat dengan Magetan. dan ya contohnya ya tentu saya cari yang murah. Lalu restorannya juga tidak berani makan di restoran yang bagus, karena duitnya tidak banyak. kami masuk ke suatu restoran, tapi restorannya kelihatan sederhana sekali, restoran itu juga ada penginapannya. Kami masuk ke restoran itu, dan waktu kami lihat daftar menunya, kami kaget. harganya mahalnya luar biasa. Gak lumrah mahalnya. Cuma di toleh di situ. Akhirnya kami orang enam. Nasinya sih beli enam. Contohnya beli cuma dua. Contoh ayam beli dua untuk orang enam. Jadi contoh satu untuk orang tiga. Begitu melarat makannya. Lalu waktu kami mau pulang, bayar, tante pemilik dari restoran dan penginapan itu tanya, dari mana? Oh dari Malang. Mau apa? Pergi ke sini. Mau mengandalkan KKR. Dia tahu bahwa, oh ini pendeslah, pelan-pelan Tuhan dan sebagainya. Kami enggak boleh membayar, saudara. Makan, disuruh makan di sana terus. Dan kalau enggak tahu, kami akhirnya ngidap di sana juga. Saya lupa persisnya. Tapi pokoknya, saudara, dengan duit sedikit itu, Tuhan itu bekerja serbikian rupa dalam diri dia. yang juga adalah seorang Kristen. Yang lalu gratiskan semua. Jadi akhirnya cukup duitnya. Padahal kalau betul-betul enggak ada itu, ya bangkrut, saudara, nambah ya. Enggak tahu bisa cukup bagaimana. Saudara, sekarang kita tidak diutus dalam pelayanan tanpa membawa apa-apa ya. Tapi pokok saudara, diutus oleh Tuhan. Dan saudara tahu itu. Dan diutus dalam keadaan kurang. Tapi kalau saudara tahu yang memutus adalah Tuhan, tetap jalan saja. Tidak usah takut dan enggak usah pikirkan duit ini, duit itu, kalau Tuhan memang mengutus, dia pasti akan cukupi. Lain kalau dia enggak mengutus, saudara mau sendiri, itu lain cerita. Tapi kalau kita tahu bahwa ini pelayanan Tuhan, betul-betul diutus oleh Tuhan, jalan saja. Enggak peduli, kurang atau tidak kurang. Dia akan mencukupi. Dia tidak mungkin tidak mencukupi orang yang diutus dan yang mentaati pengutusan dia. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jujur adalah, dalam kehidupan maupun dalam pelayanan, ini berlaku ya. Cari dahulu, ini berarti utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, ayat ini semuanya ini bukan berarti mobil dan helikopter dan rumah mewah dan perlian dan sebagainya, tapi lihat konteksnya ya. Konteksnya mulai E25 itu bicara makanan, minuman, pakaian. Jadi kebutuhan pokok yang termasuk semuanya itu, dia janjikan setidaknya kita itu cukup. Kita bukan dijanjikan kemewahan, kita dijanjikan kecukupan. Cukup itu memang tiap orang bisa beda, relatif ya. Kalau cukupnya orang yang jutawan, cukupnya dia itu mungkin naik mobil mersi. Tapi tentu saja bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi pokoknya Tuhan menjanjikan kita itu tidak lalu membambung, lalu mati kelaparan. Asal kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kalau saudara ada yang betul-betul tidak cukup, maka saudara masih introdeksi lagi. apakah saudara memang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada yang kebaktian saja, nyari kebaktian yang pendek. Karena kebaktian yang panjang, ini pulsanya, telepon ini banyak, yang online maksud saya. Kalau memang nyari kebaktian pendek begitu, hanya karena pelit dengan urusan duit, memberikan persembahan juga pelit, dan sebagainya, maka bagaimana sudah bisa disebut mengutamakan atau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu sejarahnya, dan itu tidak sejarah penuhi, jangan terlalu bermimpi, Tuhan harus memenuhi janjinya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu itu janjinya. Dia pasti akan penuhi kalau sudah penuhi syaratnya. Dia mungkin sekali tidak akan penuhi kalau sudah tidak penuhi syaratnya. Ya saudara, tidak peduli hidup saudara itu kurang atau bagaimana. Saya sering ditanya, orang kurang duitnya, gajinya UMR, harus memberikan persepuluhan apa tidak. Saya selalu dapuk, kok ada penghasilan, persepuluhan tetap harus diberikan. Dan saya mengatakan ini bukan untuk memeras. Bukan kayak mau kejem begitu ya. Sudah melalas diperas. Itu selalu tuduhan dari orang-orang yang anti persembahan persepuluhan. Tapi saya tidak. Bukan itu maksud saya. Mengapa saya kalahkan tetap harus? Tetap harus supaya mereka memenuhi syarat ini. Dua mereka sedikit, tapi mereka mau mengutamakan Tuhan, kerajaan alat dan kebenarannya, pertembahan persepuluhan diharuskan, mereka tetap memberikan. Aneh saudara, dengan 100 persen penghasilan saudara tidak cukup. Dengan 90 persen penghasilan saudara cukup malah. Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan matematik. Kalau dia bisa dihitung dengan matematik, lima roti, dua ikan tidak bisa cukup apalagi berlebihan untuk lima ribu orang. Tapi kalau saya selalu perhitungan secara matematik, 100 persen tidak cukup, aku mesti hutang ini. Masih disuruh kasih 10 persen. Tak boleh gendeng. Kacau, dewe. Saya sudah sering menguji, melakukan sendiri hal-hal itu. Pada waktu duitnya cumpon atau sedikit, saya tidak ngasih, bukannya cukup tambahan muradul keuangannya. Saudara, hanya boleh tidak memberikan persembahan persepuluhan. Kalau memang tidak ada penghasilan belas. Selama ada penghasilan, berikan. Dan berikan bukan dengan jiwa dagang. Berikan dengan iman dan kasih. Kepingin memberi kepada Tuhan. Berarti sudah memenuhi syaratnya. Pasti Tuhan akan memenuhi janjinya. Mungkin dia akan menguji. Saya pernah mengalami seperti itu. Tidak tanya duit, tidak memberi. Tidak ada karu-karuan. Saya memberi. Harus. Tidak taatin, tidak boleh. Memang alat memberi. Tetap tidak cukup. Tidak peduli. Tetap memberi. Setelah satu-dua bulan, baru dia cukupi. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmurannya. Sama sekali beda. Saya tidak mengatakan, berikan persembahan persepuluhan, nanti Tuhan balas berlipat ganda, sepuluh kali lipat, kamu sekarang naik sepeda, nanti sepeda motor, lalu mobil, lalu kapal terbang. Saya tidak mengajar seperti itu. Tuhan janjikan cukup. Tapi utamakanlah kerajaan alat dan kebenarannya. Dan mengutamakan itu bukan cuma memberikan persembahan persepuluhannya. Tuhan memberikan persembahan persepuluhan dengan radim, dengan disiplin, teratur, tapi dalam hal-hal yang lain sudah tidak menurut dia. Tuhan juga tidak mencari kerajaan alat dan kebenarannya kalau seperti itu. Jadi periksa seluruh kehidupan saudara, sesuaikan dengan kemauan Tuhan, memang kita hidup suci tidak bisa. Jatuh itu tidak masalah kalau jatuhnya memang bukan disengaja. Jatuh-jatuh kan itu lain cerita. Tuhan janjikan semuanya akan ditambahkan kepada para murid itu enggak apa-apa. Tapi dicukupi. Enggak kekurangan apapun. Selalu Tuhan setiakan orang yang memberikan mereka makan dan sebagainya. Tuhan setiakan semuanya. Sekarang poin B. dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini yang aneh. Enggak boleh memberi salam. Ini diajari enggak sopan atau bagaimana. Mari kita lihat. Renzi mengatakan begini. Perintah untuk tidak memberi salam kepada siapapun di jalan hanya kedengaran seperti ketidak sopanan. Dan pandangan seperti itu segera disingkirkan oleh ad lima. Karena ad lima, kalau masuk rumah, berikan salam. Itu ad lima. Sudah bisa bahas sendiri. Atau ada di sini nanti. Kalau kamu masuk ke satu rumah, katakan lebih dulu. Damai sejahtera bagi rumah ini. Ada salam. Jadi enggak mungkin diartikan seperti itu. Enggak mungkin diajar untuk tidak sopan. Anggapan bahwa Yesus memberi perintah ini karena salam orang timur adalah begitu kompleks dan menitir adalah tidak benar. Ini pandangan Lensky. Menurut saya dia yang tidak benar. Salam orang timur memang sangat kompleks dan mendetail. Itu pandangan dari kebanyakan atau boleh dikatakan hampir semua penasir. Kecuali dia. Salam itu merupakan pendahuluan dari percakapan. Dan karena itu menunda perjalanan. Jadi ini pandangan Lensky. Kenapa tidak boleh beri salam? Bukan karena salamnya berkepanjangan tidak. Tapi salamnya memerlukan pendahuluan. Habis salam. Hai. Lalu dari mana? Apa? Gini-gini ngomong-ngomong. Wah. Cerita panjang lebar. Tidak mari-mari. Akhirnya perjalanan tertunda. Jadi jangan beri salam. Kalau Lensky berkata karena perjalanan ini urgent. Menerba. Tidak boleh ditunda dengan percakapan yang terjadi setelah salam. Inilah yang Yesus ingin cegah. Karena alasan mana ia juga mengutus begitu banyak orang. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan segera atau tanpa penundaan. Karena waktunya singkat. Benarkah yang warna hijau tadi? Yang kata-kata lain segini ya. Menurut saya tidak benar ya. Memang tapi saya coba cari dulu ya beberapa salam dalam Alkitab. Seolah-olah dia benar. Karena beberapa salam dalam Alkitab ini pendek-pendek. Mari kita lihat Ruth Pasal 2 S4. Lalu datanglah buah dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu. Tuhan kiranya menyertai kamu. Pendek kan? Jawab mereka kepada Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Pendek juga. Butuh waktu berapa lama? Hanya beberapa detik. Tidak ada apa-apa tentunya. Mari kita lihat yang lain ini. Dua Razajah 4 S25-26. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada Abdi Allah di Gunung Karmel. Segera segera Abdi Allah melihat dia dari jauh. Berkatalah ia kepada GHC Bucangnya. Lihat perempuan sunang itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepalanya selamat kah engkau. Selamat kah suamimu. Selamat kah anak itu. Jawab perempuan itu selamat. Pendek juga kan? Lalu kita lanjutkan Yohanes 20-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkelah damai sejahtera bagi kamu. Semua salam di atas rasanya pendek saja. Tetapi saudara, mungkin Alkitab mempersingkat. Jangankan salam ya. Khotbah pun dalam Alkitab itu dipersingkat. Mari kita lihat contohnya. Pertama, Yunus pasal 3 ayat 4 itu khotbah Yunus kepada orang-orang Niniwi. Yunus 3 ayat yang keempat mulailah Yunus masuk dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya lalu berseru 40 hari lagi makan Niniwi akan ditunggang balikan. Saudara baca seayat sebelumnya maupun sesudahnya Anda ada lagi. Ini saja omongannya. Dia datang jauh-jauh dari Israel pergi ke Niniwi. Khotbah satu kalimat. Ini mustahil, saudara. Ini cuma ringkasan khotbahnya. Khotbahnya disingkat. Tidak butuh Alkitab menceritakan secara detail. Kalau khotbah dia singkat seperti ini. Waduh, enak seri pendeta ya. Setiap saya khotbah, saya cuma khotbah satu kalimat, amin. Selesai kebaktian dalam setengah jam. Bukan gereja satu jam saja. Gereja setengah jam saja jadinya. Mari kita lihat contoh kedua, Matis 3.2. Khotbahnya Yorris Pembatis juga. Matis 3.2 ini bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yang ketiga, Matis 4. E17, khotbahnya Yesus. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan boleh dikatakan, saudara ya, kalau kita melihat semua khotbah-khotbah yang disingkat, juga doa-doa itu kebanyakan disingkat, maka akhirnya semua orang menyimpulkannya. Salam juga dipersingkat. Yang sesungguhnya, salam orang timur memang sangat berkepanjangan dan menghabiskan waktu. Mungkin, saya katakan mungkin ya. Saya enggak pasti, tetapi mungkin. Ini saya nyari-nyari sendiri ya. Jadi mungkin ini saya tekankan. Hakim-hakim 19.4.10 menunjukkan hal itu. Kita baca, ini seorang lewi yang punya gondek dan dia bawa gondeknya itu lari pulang ke rumah bapaknya sendiri dan si orang lewi datang ke sana untuk ambil gondeknya kembali. Lalu, waktu mau meninggalkan rumahnya ini enggak pulang-pulang, saudara ya, karena setiap kali salam yang berkepanjangan ini kelihatannya yang menyebabkan sehingga enggak pulang-pulang. Mari kita lihat mulai S4 dan S10 dari Hakim-hakim pasal 19. Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tinggal tiga hari lamanya dan pada ayah itu mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Kalau ini cuma ditahan saja, makan, minum tiga hari, tiga malam ya. Jadi bukan salam ya. Tapi sekarang ayat lima ya. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya. Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekelat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan, dan minumlah keduanya bersama-sama. Ini bangun pagi-pagi lalu duduk, makan, minum, keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu. Baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Jadi tadi itu yang maunya pamit untuk pergi. eh cegarkan dirimu dengan sekelat roti, makan, pasti mau ngomong-ngomong, enggak tahu lah ini termasuk salamnya, termasuk omong-ngomongnya, enggak karu-karuan. Lalu ayah tujuh, tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pulang di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ayah bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarlah, cegarkanlah dirimu dahulu dan tinggal sampai matahari surut. Dari pagi surut sampai matahari surut. Lalu makalah mereka keduanya, ketika orang untuk bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam, lihat matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu bergembira, hatimu gembira, maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi dan berjalan dan pulang ke rumahmu. Dua hari ditahan, hanya karena salam dan makan dan bagainya, tapi orang itu tidak mau. Dan terusnya, dia memaksa berkeras baru dia bisa pulang, tapi justru karena sudah malam akhirnya dia mengalami bahaya dan bisa baca sendiri ceritanya. Tapi di sini kita lihat mungkin di sini terjadi salam yang berkepanjangan itu lalu disambung dengan makan, minum, dan macam-macam hal yang menunda dari pagi sampai sore. Sekarang saya berikan penasir-penasir yang menunjukkan bahwa memang ada sang pengkota, ini kata-kata Belen Bagley, sang pengkota harus berkonten terhadap tugas yang sedang dalam proses dan tidak memberi salam kepada siapapun di jalan. Ini kembali pada pemikiran tentang instruksi Elisa kepada GHC dalam 2 Raja 4 ayat 29 itu bukan suatu instruksi pada ketidaksopanan. Tetapi berarti bahwa mereka yang merani Allah tidak boleh keluar dari jalur atau berlambat-lambat pada hal-hal yang lebih kecil sedangkan hal-hal yang besar memanggil mereka. Mari kita lihat 2 Raja 4 ayat 29. Ini perempuan yang sulam itu anaknya mati lalu Elisa utus GHC pergi ke sana. Kita baca ayatnya maka berkatalah Elisa kepada GHC ikatlah pinggangmu bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah apabila engkau bertemu dengan seseorang janganlah beri salam kepadanya dan apabila seseorang memberi salam kepadamu janganlah balas dia kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Mengapa? Bukan tidak sopan tetapi karena ini urgent tidak boleh ditunda sedikitpun. Pelayanannya urgent orang itu punya anak mati. Kalian lihat dalam pastirannya tentang ayat ini mengatakan orang-orang timur kehilangan banyak waktu dalam salam yang berkepanjangan dan ini segera tanpa naftir sekarang ya yang mengatakan bahwa memang salam orang-orang sana itu berkepanjangan. Leon Mores mengatakan jangan memberi salam kepada siapapun di jalan. Bukanlah suatu desakan pada ketidak sopanan. Itu adalah suatu peringatan bahwa urusan mereka mendesak dan bahwa mereka tidak boleh menundanya dengan membuang waktu dengan berhubungan dengan seseorang di jalan. Salam orang timur bisa mendetail dan memakan waktu. Mungkin cerah heran mendetailnya gimana? Memakan waktunya gimana? nanti mungkin ada penjelasan sedikit dan terasa sangat aneh dikatakan orang timurnya itu bukan orang timur kita. Kita tidak ada salam seperti itu. Tapi orang timur sana. Bila Melitzen, selanjutnya, karena urusan dari sang raja adalah mendesak, tak ada waktu boleh dihabiskan atau dibuang dalam salam yang menghabiskan waktu dalam kurung khas orang timur di sepanjang jalan. Makanya ada berkasi salam. The Bible Exorcism Commentary itu menuntut atau membutuhkan disiplin dan iman bagi mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Lukas 10 dan 8. Di sana ada suatu sifat mendesak tentang pekerjaan itu dan Tuhan tidak mau mereka dibebani secara berlebihan dengan suplai ekstra. Jadi suplai ekstra pasti tidak boleh bawa sandal ekstra baju ekstra itu juga supaya tidak membebani supaya cepat karena urgent atau ditunda di jalan oleh salam yang rumit atau mendetail dari orang timur. Di negara-negara timur kami diberitahu bahwa salam antara pelancong yang bertemu dalam suatu perjalanan diserta oleh begitu banyak pertanyaan bisa kayak tadi tanya gimana kamu gimana suamimu gimana anakmu mungkin bisa gimana cucukmu gimana konaanmu gimana bapak ibumu bagaimana kakek nenekmu kalau semua ditanya bagaimana tetanggamu bagaimana itu tidak selesai saudara ya oleh begitu banyak ungkapan atau sambutan selama datang yang sering diulang dan begitu banyak bentuk-bentuk yang sangat lambat atau menyembuhkan sehingga secara serius menunda perjalanan mereka jadi kalau salam kita cuma hai halo itu gak ada masalah saudara tetapi ini salam orang timur disana itu sangat-sangat berbeda dengan kita yang hai dan halo dan bagainya sama sekali berbeda sekarang gue berkomentri dan jangan memberi salam kepada siapapun di jalan ini secara khusus menunjuk pada panjangnya dan lambatnya salam orang timur sering sangat tidak sungguh-sungguh berarti monafik tanya gimana suamimu gimana istimu enggak mereka enggak betul-betul ingin tahu sebenarnya sopan cantun saja lalu mendoakan oh moga-moga kamu baik-baik moga-moga keluar kamu baik-baik semua monafik dan yang akan menghabiskan banyak waktu yang berharga monafiknya itu sudah tidak menyenangkan dan itu jelas salah mungkin ini Yesus merupakan perintah Yesus ini atau larangan Yesus itu juga merupakan satu larangan bersikap monafik dalam salam yang berkepanjangan selain waktu yang mendesak pelayanan mendesak hemat waktu jangan buang waktu untuk hal-hal yang enggak ada gunanya apalagi monafik Albert Bans jangan memberi salam kepada siapapun di jalan salam di antara orang-orang timur tidak terdiri seperti di antara kita kalau kita ini dia orang barat dari tubuh atau kepala yang sedikit dibungkukkan atau suatu uluran tangan kalau cuma itu saya kira enggak akan masalah untuk begini saja atau cuma salaman enggak masalah tetapi dilakukan dengan banyak pelukan dan pembukukan badan atau kepala dan bahkan tubuh yang bertiarat di tanah mungkin anggap ini gila tapi tradisi itu selalu bisa kelihatan gila bagi orang yang enggak cocok dengan tradisinya atau tradisinya yang sangat berbeda semua ini membutuhkan banyak waktu lalu dikatakan jika dua orang Arab kenapa Arab karena Arab dan Yahudi itu punya banyak persamaan dalam tradisi kebudayaan dan sebagainya dua orang Arab dari pangkat atau tingkat yang sama bertemu satu sama lain mereka mengururkan tangan kanan satu sama lain dan setelah menepukkan tangan menepukkannya itu saya enggak tahu di atas atau di sini saya enggak ngerti mereka menaikkan tangan mereka seakan-akan untuk mencium mereka ditarik dinaikkan ke arah dirinya sendiri barangkali mungkin menepukkan tangan lalu ditarik ke arah mereka mungkin dicium tangannya sendiri saya enggak tahu kira-kira sukar untuk dibayangkan masing-masing lalu menarik tangannya dan menciumnya alih-alih dari tangan sahabatnya jadi bukan tangan sahabatnya yang dicium tapi tangannya sendiri dan lalu meletakkannya pada dahinya apa maunya dan apa gunanya saya enggak ngerti api dicium ditaruh di dahinya mereka lalu mengucapkan salam dengan mencium janggut satu sama lain buah jembek ini kalau dihabis makan lalu kececeran kuahnya di janggutnya mencium janggutnya lalu dia belum cuci janggutnya ini jadi lucu ya saling mencium janggut satu sama lain jadi ini kelihatannya laki enggak tahu kalau perempuan mereka mengucap syukur kepada Allah bahwa mereka sekali lagi diizinkan untuk melihat sahabat mereka mengucap syukur ini doa mungkin panjang mereka berdoa kepada yang maha kuasa demi dia kadang-kadang mereka mengulang tidak kurang dari 10 kali upacara dari pelukan tangan dan ciuman tadi itu sudah semua kelihatan gila diulang 10 kali ini gila pangkat 10 bagi kita bukan dan saya tanya apakah ini menghabiskan waktu ya sudah jelas menghabiskan waktu ini bukan hanya sekedar berkata hai atau halo atau salaman atau mantuk begini tidak tidak masalah kalau seperti itu tapi ini sama sekali beda Albert Bang berkata lagi bisa juga ditambahkan dalam kata-kata dari Dr. Thompson ini dalam bukunya The Land and the Book volume 1 halaman 534 bahwa di sana ada begitu banyak ketidaktulusan sikap menjilat dan kepalsuan atau kebohongan dalam istilah-istilah dari salam yang ditetapkan sebagai peraturan oleh etikat sehingga Tuhan kita yang adalah kebenaran itu sendiri ingin wakil-wakilnya membuang itu sejauh mungkin mungkin secara implisit mencelah hal-hal itu karena ini sikap menjilat tidak tulus kepalsuan kebohongan Yesus pasti tidak mau itu tidak peduli tradisi di sana atau tidak saudara tidak peduli tradisi di tempat saudara itu bagaimana kalau itu sifatnya munafik palsu tidak tulus menjilat buang itu saudara pendeta saudara orang kristian saudara apapun tidak perlu tradisinya bagaimanapun kalau itu cuma menjilat tidak tulus sebagainya buang itu kalau saya lanjutkan instruksi-instruksi ini juga dimaksudkan untuk mengkritik kecenderungan yang lain yang hampir tak bisa ditahan oleh seorang timur tak peduli betapa mendesaknya urusannya jika ia bertemu seorang kenalan ia harus berhenti dan membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada akhirnya dan menjawab sama banyaknya tanya dari pihak sini banyak sekali tanya banyak sekali jawaban dari sini banyak sekali jawaban dari sini banyak sekali belum yang cium-janggut dan tangan dan macam-macam hal yang tadi itu tiarap segala macam puluh kali saya bisa bayangkan semua di jumlah berapa lamanya karena itu salam dari teman-teman atau sahabat-sahabat merupakan suatu upacara yang memakan banyak waktu dan karena itulah Tuhan kita pada peristiwa ini melarang mereka untuk menunda perjalanan mereka untuk memberi salam kepada orang-orang lain sebetulnya ada lagi dua kutipan tetapi tidak saya terjemahkan saudara-saudara bisa baca sendiri kurang lebih sama repeat over and over again the best vicious voice of parity and peace thanking God dan sebagainya jadi ini ada dua kutipan dari kata-kata orang yang sama James M. Freeman dalam komentarnya tentang Lukas 10 ayat yang keempat jadi memang pandangannya terlalu banyak yang menentang pandangan Lenski tadi yang katanya Lenski bukan karena salam orang timur berkepanjangan bukan itu kalau katanya Lenski tapi saya kira Lenski satu-satunya yang berpandangan seperti itu semua yang lain berpandangan sangat-sangat berbeda jadi salam orang timur pertama itu munafik menjilat dan sebagainya tidak tulus dan kedua itu betul-betul membuang banyak waktu sedangkan pelayanan mereka itu sesuatu yang sangat-sangat urgent tidak bisa ditunda waktunya sedikit pelayanannya banyak tidak bisa ditunda saudara penerapannya untuk kita ya jangan buang waktu dengan segala macam basah-basih pada waktu saudara mau melakukan sesuatu hal yang penting dan mendesak kalau saya saya berikan contoh pada waktu saudara mau berkhutbah apalagi berdebat dan sebagainya aneh orang yang berdebat itu kan waktunya dibatasi kecuali kalau saya waktu berdebat dengan unitarian dengan sesion yang kedua dan seterusnya itu waktunya sama-sama tidak terbatas asal tidak bertele-tele atau keluar jalur out of topic tapi kalau enggak boleh memberikan sebanyak mungkin dan tidak ada batasan waktu tapi biasanya orang berdebat itu diberikan batas waktu yang di sana setengah jam yang di sini setengah jam kalau yang di sana 20 menit menjawab yang di sini 20 menit menjawab dan bagainya waktu terbatas itu sudah sangat tidak cukup eh orangnya masih memulai dengan ya kalau cuma selamat pagi selamat sore enggak apa-apa tapi kalau selamat pagi sudah sekalian saya pertama-tama berterima kasih bahwa saya diundang ini ini saudara buang berapa menit saudara ini omong bahasa-bahasa modern seperti ini membuat untuk hal yang penting debat itu sendiri saudara kehilangan waktu banyak rugi jadi kalau saya debat saya enggak pusing dengan saya terima kasih ini itu cuma ngomong selamat pagi langsung mulai sudah masuk dalam perdebatannya dan menjawab juga kalau mereka bertanya misalnya mengapa kamu berkata A jawabnya enggak usah berkata aku berkata A karena jawabannya langsung karena kecuali kalau ini poinnya banyaknya kan masih dihubungkan itu lain ya tapi kalau satu lawan satu begini ya mengapa aku berkata tidak usah diulang aku berkata A karena langsung karena potong bagian awal dari kata-kata ini membuat kita ada waktu lebih banyak untuk ngomong yang lebih penting luang tanyanya sudah mengapa kamu berkata A ya jawabannya pasti jawab ini jadi cara belajar untuk bicara itu dalam perdebat kucutnya tapi juga dalam berkotbah buang omongan yang berkele-kele yang tidak ada gunanya buang omongan yang cuma bahasa-bahasi buang omongan yang cuma untuk sopan santun saya dulu kalau pergi ke Kupan Isra selalu ajak saya untuk isi acara tanya-jawab di radio dan itu acara live jadi orang tanya melalui SMS kadang-kadang ada yang tanyanya langsung kalau tidak melalui SMS lalu Isra tanyakan kepada saya dan saya langsung jawab dan setelah beberapa kali kalau saya tidak salah Isra itu bilang kepada saya Pak Budi kok bisa jawab banyak pertanyaan dalam waktu waktunya kalau tidak salah satu jam saya bisa jawab sekitar 20 pertanyaan Isra sendiri kalau jawab pertanyaan kalau tidak ada saya dia yang menangani acara itu dia jawab cuma 4 atau 5 saya kira mengapa saya bisa jawab banyak dan dia cuma sedikit adalah saya menghemat menghemat kata-kata membuang kata-kata yang cuma bahasa-bahasa telet 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 sebagainya membuang yang tidak berguna dan juga kalau pertanyaannya saya akan tidak penting saya jawab tingkat saja saya tinggal tidak ada gunanya buat apa menghabiskan untuk yang tidak ada gunanya saya gunakan waktunya untuk pertanyaan yang lebih bermanfaat lebih berguna dan saya menentukan apakah itu berguna atau tidak dalam grup pertanyaan saya pertanyaan yang saya lihat ini cuma memuaskan keingin tahuannya dia tahu pun tidak akan ada gunanya untuk dia tak buang tak delete saya tidak mau jawab pertanyaan seperti itu dia sederang belajar sederang menghemat kata-kata dalam bicara seringkali ada orang yang kalau bicara betul-betul kalimat yang sama diulang seringkali kalau bicara betul-betul kalimat yang sama diulang persifis ini buang waktu jangan sampai mengulang kalimat kalau diulang tapi menekankan secara berbeda tidak masalah seperti Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 15 tiga perumpamaan berturut-turut perumpamaan doma yang hilang perumpamaan mata uang yang hilang perumpamaan anak yang hilang karena kata-kata yang digunakan berbeda biarpun penegamannya sama alatnya sama tapi kalau betul-betul ngomong kalimat persis diulang dua kali ini buang waktu kalau diulang memberikan penekanan dengan kata-kata yang berbeda Alkitab pun sangat banyak kata-kata seperti itu tidak ada masalah bahkan penting diulang seperti itu dalam berkotba diundang di tempat lain atau apapun apalagi kalau waktunya terbatas kalau gereja-gereja tertentu waktunya panjang misalnya kalau orang diundang ke gereja kami kami memberikan waktu satu jam atau satu jam setengah tidak ada masalah dan jarang ada orang mau kotak satu jam setengah biasanya 45 menit satu jam sudah jarang tapi kami izinkan mau satu jam sama boleh lain kalau seperti itu tapi gereja tertentu apalagi gereja satu jam saja begitu dan kebanyakan gereja satu jam saja dan waktu banyak cuma 25 menit dulu kalau saya diundang ke gereja seperti itu dan saya disuruh mimpin seluruh liturginya juga nyanyianya saya nyanyikan satu baik satu baik satu baik doanya saya buat pendek supaya waktu kotbanya yang mestinya cuma 25 menit saya bisa perpanjang menjadi 35 menit atau 40 menit pendekkan semua yang lain supaya kotbanya yang saya anggap terpenting bisa lebih banyak waktu dalam debat dalam debat lebih-lebih lagi dalam kotbak kotbak pun sama kotak buang waktu dengan dalam yang berkepanjangan dengan sopan santun terima kasih ini itu segala macam lebih-lebih kalau kita melihat natalan pemerintah begitu ya siapapun yang adakan natalan pemerintah natalan lalu selamat datangnya itu diusapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi Jodo terus salam kepada Bapak Wakil Presiden Indonesia Bapak bos apa namanya saya lupa namanya lalu kepada menteri ini menteri itu kuas kalau saya dalam kebaktian dalam kebaktian saya enggak ambil pusing yang datang Presiden atau Kaisar atau siapapun selamat pagi saudara-saudara sekalian lalu saya mulai kebaktian saya mulai kotaknya nyebutkan satu persatu enggak peduli ada tamu enggak tamu saya enggak ngurus lah kita semua dihadapan Tuhan itu sama Presiden enggak lebih tinggi dari wakil Presiden enggak lebih tinggi dari kita yang rakyat kalau dihadapan Tuhan kalau mau itu acara 17 aku itu itu acara kenegaraan itu lain tapi kalau itu kebaktian kebaktian natal kebaktian apa dan digunakan hal seperti itu seakan-akan dihadapan Tuhan itu beda itu bukan masalah itu buang waktu banyak-banyaknya yang sebetulnya jauh lebih baik digunakan untuk hobaknya untuk membutakan injil membutakan firman jauh lebih bermanfaat jadi saya ingat ya tugas kita pelayanan kita pemerintahan firman yang mau kita lakukan itu mendesak waktunya dikit jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya apalagi munafik dan sebagainya saya sendiri paling tidak senang dengan sahabat-sahabat seperti selamat pagi selamat siang shalom dan sebagainya kalau tidak ada perlunya maksud saya ini bukan kalau ketemu dalam khotbah atau debat atau apapun kalau itu karena banyak orang ya itu termasuk sopan cantum maka saya cuma ngatakan selamat pagi terus langsung mulai tapi seorang maksud saya kalau ada orang WA atau dalam main facebook orang inbox dia berkata shalom sering kalian tidak terjawab dia berkata selamat pagi orang yang tidak dikenal kalau orang yang dikenal saya masih masuk akal ini orang tidak dikenal saya tidak tahu nomor dia saya tidak tahu dia itu siapa selamat pagi WA baru kalau ada orang telpon saya dan telpon dia ngomong selamat pagi tak diem ini siapa nomor satu kamu itu kenalkan dirimu dulu aku tidak tahu ngomong siapa kok ngomong-ngomong sama aku di facebook misalnya ya memang facebook itu banyak yang Anda kenal sangat sedikit yang kita pernah ketemu orangnya ada yang sama tidak tahu cuma nama dan foto profilnya pun banyak yang palsu kita tidak tahu itu foto sungguh-sungguh atau tidak kalau dia inbox dengan segala macam salam ini salam itu tidak jawab sama saya kalau memang mau ngomong ya langsung ngomong apa maunya kamu inbox saya dan saya tidak senang dengan bahasa-bahasa modern seperti itu saya biasanya main facebook itu setelah saya belajar jadi pagi itu belajar dulu sudah capek otaknya main facebook dan saya punya tugas menjawab pertanyaan dalam grup tanya-jawab saya ini ada orang inbox dan bahasa-bahasa yang tidak perlu kata-anggap sama saya karena saya punya tugas sudah capek otaknya saya punya tugas menjawab pertanyaan dari grup tanya-jawab itu jadi saudara kalau saudara inbox atau WA saya tidak tak bales dan bagainya ya saya carilah hal itu saya tidak senang dengan bahasa-bahasa dan bagainya kalau WA dan orang tidak dikenal kenalkan nama saudara lalu langsung ngomong maunya apa buang semua bahasa-bahasi saudara mungkin punya banyak waktu saya tidak waktu saya sangat terbatas dan saya ingin gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk hal yang lebih penting daripada untuk bahasa-bahasi apalagi kalau bahasa-bahasinya ditambah dengan sikap munafik dan sebagainya saya betul-betul tidak kubris saudara kembali kepada pelayanan ini ini sesuatu yang sangat-sangat penting dan sifatnya mendesak kan saudara buang segala macam bahasa-bahasi buang apapun yang membuat waktu untuk pelayanan lebih jadi singkat dan pelayanan tidak bisa dilakukan secara maksimal karena kita melakukan hal-hal yang lain yang sebetulnya kurang penting atau sama sekali tidak penting buang semua ini dan fokuskan kepada yang penting untuk kemuliaan Tuhan kita Tuhan memberkati saudara amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan kami sudah melihat akan bahayanya pada saat kami menerima panggilanmu atau pengutusanmu karena kami diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala tetapi kami bersyukur bahwa dalam panggilanmu memang ada bahaya tetapi engkau yang mengutus kami engkau yang ada Tuhan kami gembala kami dan nasib kami sebetulnya tidak ada di tangan serigala serigala itu tetapi di tangan kami juga belajar bahwa urusan pelayanan merupakan urusan yang sangat penting dan bersifat sangat mendesak ajar kami Tuhan untuk tidak membuang banyak waktu dengan bertele-tele mengulang-ulang dengan salam yang berkepanjangan dan sikap munafik dan macam-macam hal yang lain yang atau tidak penting atau bahkan merupakan sesuatu yang buruk adalah kami untuk bisa bersikap menekankan hal-hal yang penting menggunakan sebanyak mungkin waktu untuk hal yang memang penting memfokuskan diri kami pada hal-hal itu belajar untuk tidak berbicara secara bertele-tele mengulang-ulang yang tidak perlu tetapi memfokuskan secara langsung pada tujuan yang terpenting biarlah dengan cara ini kami bisa memberitakan Injil memberitakan firman berdebat dengan lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih Terima kasih.